Pasangan Jolon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Yadidiyah Kartika Permarasari Beni Karnadi, dinyatakan benang dalam perebutan suara Pilkada Kendal 2024. Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU menyebutkan bahwa Paslon Tika Beni meraih sekira 220.924 suara. Sementara itu Paslon nomor urut 02, Mirna Ari, Saurike, Hidayat, beraih sekira 194.754 suara. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, Agus Salim Irsyadullah. Silahkan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih Al Adila dan juga pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Pada kemarin, selasa sore, selasa pagi sampai selasa malam itu dari KPU Kendal telah melakukan dan juga telah selesai melakukan rekapitulasi suara untuk Pilkada Kendal dan juga Pilkub Jateng. Adapun dari Pilkada Kendal saat ini diikuti oleh tiga pasangan salon, yakni Yah Kartika Permanasari dan juga Beni Karnadi, kemudian pasangan nomor urut 2, Mirna Anissa dan juga Ureke Hidayat. Yang kemudian ada yang ketiga, Basuki, Windu Sukabasuki, dan juga Nasri. Dari ketiga pasangan tersebut, memang pasangan nomor urut 1, yakni Yah Kartika Permanasari, yang berpasangan dengan Beni Karnadi, merauk suara paling banyak, yaitu sekitar 220.924 suara. Kemudian dari pasangan Mirna Anissa dan juga Ureke Hidayat, meraih suara 194.754 suara. Kemudian dari Windu Sukabasuki, meraih 176.264 suara. Selain dari pemilihan Bupati Kendal, KPU juga ikut merilis hasil suara yang dilakukan berdasarkan hasil pilihan Gubernur Jateng. Ada pun untuk pasangan nomor urut 1, Andika Perkasa, dan juga Andika Perkasa itu memerolah suara 226.770. Kemudian untuk pasangan Lutfi Gus Yassin itu sebanyak 320.025. Jadi, untuk pemilihan Gubernur di tingkat Kabupaten Kendal, pasangan Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin meraih suara 320.025, yang mana dia merupakan tertinggi daripada dari suara Andika. Dan kemarin pengumumannya cukup lama, dari sekitar pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam, baru diketahui pengumumannya. Dan dari itu kemudian terdapat sekitar 20 kecamatan yang mana melaksanakan Bilkada Serentak. Dan KPU juga sebenarnya sudah membuka waktu selama 3 hari bagi pasangan calon di tingkat Kapil Kada Kabupaten Kendal, yakni dari Mirna dan juga Basuki, bila mana ada yang keberatan. Namun, informasi yang terbaru yang kami terima dari 2 pasangan tersebut memang saat ini belum ataupun tidak mengajukan gugatan sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh KPU. Kedua pasangan calon, yakni dari pasangan Mirna Amisa dan juga Ureko Hediat, kemudian dari juga Pindu Sukobasuki dan juga Nasi, saat ini keduanya sudah legawort dan juga menerima hasil Bilkada Kendal pada tahun ini. Begitu Aldila dan juga Pemirsa yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribunan harus berikut kami tampilkan melancara bersama PNJ Sekda Kendala Agus Dwi Lestari dan Ketua KPU Kendala Kasanoudin yang berikut untuk tayangannya. Ini merupakan tahapan dari perhitungan suara. Jadi harapannya untuk masyarakat, hasil rapat pleno yang diselenggarkan oleh KPU Kabupaten Kendal ini menjadi jasad. bahwa pemilihan pendur, wakil-wakil-wakil-wakil-wakil-wakil-wakil-wakil-wakil ini merupakan perhitungan resmi yang diselenggarkan oleh penyelenggaraan KPU Kabupaten Kendal. Ini yang menjadi jasad dan ini tentunya akan menjadikan masyarakat untuk mengetahui secara resmi. Ini rapatnya, Ini rapatnya, Pak, Pak, terkait ASN yang asmarin, memiliki kapsu yang telah utas BKD itu, kita akan berpaksa, dan sampai ke DKD itu juga. Karena kasunya kan terlalu, jadi masih di bawah seluruh, karena kita akan menerima rekomendasi bawah seluruh, kalau itu ada rekomendasi yang akan kita sedangkan. Setelah menarik, setelah menarik, setelah menarik, pertama untuk pemilihan gubernur di hasil Kabupaten, yang akan kita kirim ke Provinsi Jawa Tengah. Untuk Bupati, kita akan menunggu, apakah ada keberatan dari paslon Bupati atau publik. Rata prinsipnya, kita menunggu selama tiga hari, sejak berkapan, jika memang tidak kita akan ada lebih, jika tidak ada, Alhamdulillah, nanti kita akan menunggu pukul sonenta. Pemilihan hasil hari ini, dikirim ke kapan? Langsung sekarang ini. Hari ini juga. Hari juang kita kirim. Kami sudah menghormati dengan Kapolres, di Bawaslu. Hasil kabupaten hari ini, akan dikirim malam isu. Langsung ya. Yang belgut berarti ya. Ini kan bulan Maret, awal Maret kan kuasa. Kira-kira ini pelantikan yang akan dikirimkan itu, seperti tahun kemarin 2021 atau apa? Untuk pelantikan itu di luar kewenangan KPU ya. Kami hanya sebatas untuk pemulihan, pemulihan umum, pemulihan kepala daerah. Jadi untuk pelantikan itu kembalikan ke masing-masing instansi. Kalau pemulantikan itu berarti kembali ke tempat sehat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.